Wajah-wajah inilah yang menghiasi Liga Indonesia di era 80-an hingga awal tahun 2000. Berasal dari klub besar seperti PSIS Semarang, Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung, sejumlah nama pun tak asing seperti Ronald Fagundes, Uston Nawawi, Ajat Sudrajat, hingga Suwita Pata, turut meramekan laga ini. Rindu berkompetisi sekaligus ajang silaturahmi, ajang ekspedisi ini bertajuk Legend Trofeo yang digelar di Stadion Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang. Usia tak lagi muda, namun sentuhan mengolah bola masih terbilang lincah. Alhasil, gol-gol cantik pun menghiasi laga. Tak lupa, ajang ekspedisi ini digelar untuk menginspirasi bibit-bibit muda sepak bola di Kabupaten Semarang agar kian mempertajam kemampuan. Itu membangkitkan sepak bola Kabupaten Semarang pada umumnya, sepak bola Indonesia pada khususnya. Karena selain konsep itu, saya rasa beliau-beliau ini punya kesibuan masing-masing, di daerahnya masing-masing, sehingga bahasa pendekatan kita, asosiasi PT Kabupaten Semarang, ya demi kebangkitan sepak bola ini. Jalannya pertandingan berlangsung selama 30 menit dalam tiap babak. Meski terbilang singkat, enam pertandingan persahabatan ini cukup memberikan hiburan bagi para penonton yang merindukan aksi para legenda sepak bola Indonesia. Yudha Irianto melaporkan untuk NET. Selamat menikmati, selamat menikmati.